Intro Ya, shalom teman-teman muda Hari ini kita ada di seri yang terakhir Seri yang kelima Dari Jomblo dan Jodohku Saya sarankan Tontonlah seri 1 Tontonlah seri 2 Tontonlah seri 3 Dan seri 4 Dan kemudian seri 5 ini Supaya ceritanya komplit Dan durasinya gak panjang kok Cuma 15 menit satu video Dan sekarang kita masuk di seri kelima Ini seri yang sangat-sangat penting Dan aku berdoa Setelah seri kelima ini Engkau lihat dirimu secara utuh Engkau lihat dirimu secara utuh Engkau kemudian bersyukur Dan engkau melangkah sesuai standar kebenaran firman Dan pada akhirnya Engkau ketemu dengan pasang hidupmu Dan menikah diberkati Tuhan So, sebelum kita bahas seri yang kelima ini Silahkan teman-teman di subscribe Tekan tanda loncengnya Supaya jangan ketinggalan video-video terbaru dari saya Kemudian silahkan berkomentar Dan saya akan balas Dan kalau teman-teman diberkati Please like dan share Supaya teman-teman yang lain juga Ikut diberkati Tuhan Oke Kita masuk ke seri yang terakhir Yaitu seri 5 Jomblo dan Jodohku Oke Ada banyak pertanyaan Yang masuk ke saya Baik lewat sosial media Lewat-lewat handphone Ataupun orang-orang terdekat saya Yang masuk pertanyaan begini Bagaimana kita tahu Bagaimana kita tahu Bahwa dia adalah jodohku Itu penting Saya beritahu Yang sekarang pacarmu Yang sekarang pacarmu Belum tentu jodohmu Yang sekarang kamu lagi PDKT Lagi chat-chat ya Ya perkenalan-perkenalan Ya apa-apalah Belum tentu jodohmu So bagaimana kita tahu Bahwa orang itu Pacar kita Atau kita yang lagi PDKT Bagaimana kita tahu Bahwa dia adalah jodoh kita Nah Please Simpan baik-baik ini Supaya ini jadi Jalan-jalan engkau Bisa memutuskan dengan benar Dan engkau bisa ambil keputusan Yang pertama Yang pertama Bagaimana kita tahu Bahwa dia adalah Jodoh kita Yang pertama Yang pasti Dia seiman Dan mengasihi Tuhan Saya ulang Yang pertama Dia seiman Dan mengasihi Tuhan Kalau tidak seiman Berarti Bukan dari Tuhan Oke Bukan dari Tuhan Kok Statementnya Sekeras itu Bukan masalah statement ini Terlalu keras Sebab firman Tuhan bilang Gelap dan terang Tidak bisa bersatu Orang percaya Dengan orang Tidak percaya Tidak mungkin Bisa bersatu Bagaimana mungkin Tuhan yang adalah Bapamu Kamu percaya Kepada Tuhan Terus Tuhan Kemudian Tuhan memberikan Pasangan Yang pasanganmu Tidak percaya Kepada Tuhan Masa Tuhan Mau kasih begitu Gak mungkin Gak mungkin Alkitab bilang Tuhan kasih yang Sepadan Itu yang dari Tuhan Sepadan Sepadan itu Seiman Saling mengisi Saling menolong Saling membantu Saling memberi semangat Itu sepadan itu Nah itu Itu yang dari Tuhan Jadi kalau kamu Berpacaran sekarang Atau kamu PDKT Yang dekatin kamu Itu Orang yang Tidak percaya Yesus Dengarkan saya baik Gak usah didoakan Sudah pasti Dia bukan jodohmu Tapi Gimana dong Ada orang kok Menikah Beda keyakinan Bahagia kok Ada orang Setelah menikah Terakhir Percaya Yesus kok Terus itu gimana Dengarkan saya baik Dengarkan saya baik Kalaupun ada itu ya Kalaupun ada Satu Di antara Satu juta Oke Terus kemudian Pengalaman orang lain Pengalaman orang lain Tidak bisa kamu jadikan kebenaran Pengalaman orang lain Tidak bisa kamu jadikan pengalamanmu Karena setiap orang Beda pengalaman Oke Pengalaman orang lain Tidak bisa jadi kebenaran Firman Tuhan Kebenaran mutlak Kalau Tuhan bilang Tidak Tidak Alkitab bilang Kalau iya Iya Kalau tidak Tidak Selebihnya dari setan Selebihnya dari iblis Selesai Jangan bantah Kalau kamu cinta Tuhan Kalau kamu mengasihi Tuhan Maka engkau mengasihi firmannya Engkau menuruti firmannya Bukan pengalaman orang lain Tapi firman Tuhan Oke Jadi Bagaimana kita tahu bahwa Dia adalah jodoh kita Yang pertama Dia seiman Mengasihi Tuhan Ada orang Percaya Tuhan Kau Percaya Yesus Tapi tidak mengasihi Tuhan Ada banyak Banyak orang Kristen begitu Percaya Yesus Tapi Kedukun Lebih percaya dukun Lebih percaya paranormal Lebih mengandalkan kekuatannya Sopong Nah yang begitu-begini nih Nah Ini jangan Jangan-jangan Bawa ke masa depanmu Bahaya Oke Jadi bagaimana kita tahu Bahwa Dia Adalah jodoh kita Bagaimana kita tahu Maka yang pertama Seiman Yang kedua Mengasihi Tuhan Itu mutlak Tidak bisa ditawar-menawar Tidak bisa Itu mutlak Yang kedua Bagaimana kita tahu Bahwa dia adalah Jodoh kita Dia mengasihimu Dengan tulus Oke Dia mengasihimu Dengan tulus Tidak ada iming-iming Apapun Ya Kamu bisa cek Ya Kamu bisa cek Bagaimana sikapnya Kamu didengar Apa tidak Kamu dihormati Apa tidak Oke Kamu diberikan Motivasi Apa tidak Atau Jangan-jangan Kamu direndahkan Atau Jangan-jangan Kamu diremehkan Atau Jangan-jangan Dia kotori kamu Dia lakukan Hal-hal najis Ke kamu Nah Kita mesti bisa bedakan Kalau dia Jodoh kita Dari Tuhan Maka dia akan Jaga kekudusan kita Dia akan jaga Kekudusan kita Dia akan Menghormati kita Dia akan Mendengar kita Dan dia Tidak mungkin Kasar Tidak mungkin Memaki Tidak mungkin Kasar Tidak mungkin Jadi Jadi Yang dari Tuhan Yang dari Tuhan Dia mengasihimu Tandanya apa Dia menjaga Kekudusanmu Oke Terus kemudian Dia Dia membangun Engkau Dia Dia membangun Engkau Terus kemudian Dia memberi Semangat Bukan Bukan Sebaliknya Nah Itu Itu penting Yang mengasihimu Dengan sungguh Sungguh Itu Tanda yang kedua Bahwa dia Adalah Jodohmu Tapi Kalau dia sudah Bukul engkau Cekek engkau Terus Apalagi Kasar Memaki Ya Jangan Bukan Bukan Dari Tuhan Yang dari Tuhan Tidak begitu Yang dari Tuhan Mengasih engkau Apa Adanya Oke Itu yang dari Tuhan Tidak suka Yang kasar Yang 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 ketiga Yang ketiga Adalah Dari mana Kita tahu Bahwa 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 Dia adalah Jodoh kita Dari mana Dari mana Kita tahu Bahwa Bahwa Dia adalah Jodoh kita Maka Yang ketiga Adalah Orang tua Atau keluarga Kita Itu Merestui Jangan Kasih Alasan Apapun Jangan Jangan Kasih Alasan Apapun Untuk Membenarkan Perbuatanmu Tidak Tidak Mengutamakan Restu Orang tua Jangan Pakai Alasan Apapun Oh Pak Orang tua Saya Pak Kurang Pengetahuan Jadi Maunya Keinginannya Pak Pak Orang tua Saya Pak Egois Pak Begini Pak Jangan 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 Ingat Alkitab bilang Jelas Alkitab bilang Hormatilah Ayah dan Ibumu Supaya Panjang Umurmu Bahkan Alkitab bilang Hormati Ayah dan Ibumu Supaya Engkau Memperoleh Kebahagiaan Di Bumi Yang Diberikan Tuhan Ini Oke Jadi Tanda Bahwa dia Analah Jodohmu Mendapatkan Restu Dari Keluarga Dari Orang tua Kalau Pacarmu Baik Terus Tidak Direstui Terus Gimana Kan Dia Baik Yang Baik Belum Tentu Jodohmu Bukan Maksudnya Saya Jodohmu Yang Buruk Bukan Yang Dekat Ke Kamu Yang Baik Belum Tentu Belum Tentu Dia Bisa Jadi Yang Baik Yang Lain Bisa Jadi Yang Baik Yang Lain Adalah Jodohmu Bukan Yang Baik Yang Sekarang Ini Tapi Kalau Kamu Yakin Yang Sekarang Ini Doa Percaya Mujijat Tuhan Terjadi Atas Kita Percaya Tuhan Tolong Kita Percaya Tuhan Tolong Kita Percaya Tuhan Adakan Mujijat Nah Saya Percaya Kalau Alkitab Di mana Orang Berkumpul Di dalam Namaku Maka Aku Hadir Disitu Maka Tidak Ada Mustahil Disitu Jadi Kalau Kamu Berdua Baik Terus Udah Berdoa Percaya Janji Tuhan Tapi Terakhir Bertahun Tuhan Orang Tuhan Tidak Restui Ya Mulailah Bicarakan Secara Dewasa Gimana Ini Apakah Kita Lanjut Apa Tidak Oke Oke Itu Itu Penting Untuk Mengambil Keputusan Lanjut Apa Tidak Saya Tidak Punya WN Untuk Menyerangkan Saudara Itu Tergantung Saudara Dengan Tuhan Tergantung Orang tua Itu Tergantung Teman-teman Semua Tapi yang Pasti Kalaupun Dia baik Belum Tentu Dia Jodohmu Mungkin Saja Ada yang Baik Yang lain Adalah Jodohmu Atau Mungkin Dia yang Baik Cowokmu Belum Tentu Jodohnya Kamu Bisa Jadi Jodohnya Yang baik Yang lain Jadi Teman-teman Muda Utamakan Hormati Ayah dan Ibumu Sebab Mereka Adalah Wakil Tuhan Di Bumi Ini Oke Dan Saya Percaya Kalau Kalian Sungguh Tulus Apa Adanya Apalagi Benar-benar Tuhan Yang Jodohkan Kalian Tuhan Pasti Bisa Jama Hati Orang Tua Tuhan Pasti Bisa Lembutkan Hati Orang Tua Sehingga Mujijat Terjadi Banyak Contohnya Banyak Kayak Judika Dengan Duma Tuhan Buka Jalan Ada Mujijat Banyak Contohnya Jadi Tidak Ada Perkara Yang Mustahil Bagi Tuhan Kemudian Yang Yang Keempat Bagaimana Kamu Tahu Dia Adalah Jodoh Pasanganmu Yang Keempat Adalah Kamu Memiliki Dari Sejahtera Kamu Memiliki Sukacita Kamu Memiliki Keyakinan Jadi Kalau Kamu Tahu Kamu Waktu Dekat Sama Dia Jalan Sama Dia Kamu Damai Sejahtera Suka Cita Dan Yakin Damai Sejahtera Bukan Karena Kedagingan Oh Karena Dia Kaya Aku Damai Sejahtera Oh Karena Dia Ganteng Aku Aku Damai Enggak Kamu Damai Sejahtera Yang Pertama Karena Dia Takut Tuhan Kamu Damai Sejahtera Karena Dia Karakternya Bagus Dia Apa Adanya Dia Tulus Itu Kamu Damai Sejahtera Bukan Karena Hartanya Bukan Jadi Yang Keempat Adalah Kamu Memiliki Damai Sejahtera Suka Cita Dan Keyakinan Kemudian Yang Kelima Bagaimana Kita Tahu Bahwa Dia Adalah Jodoh Kita Pastikan Dia Memiliki Visi Dari Tuhan Saya Percaya Seorang Laki Laki Seorang Kepala Rumah Tangga Seorang Imam Karena Begini Pernikahan Itu Rancangan Tuhan Dan Tuhan Ada Visi Dalam Setiap Rumah Tangga Seseorang Dan Saya Percaya Kalau Laki Laki Yang Sedang Bersamamu Pacarmu Atau Yang Lagi PDKT Orang Yang Takut Tuhan Orang Tuhan Berestui Dia Mengasihimu Kamu Memiliki Damai Sejahtera Terus Dia Memiliki Visi Kemungkinan Besar Dia Adalah Pasangan Hidup Dan Ke Enam Dari Mana Kita Tahu Dia Adalah Dewasa Itu Bukan Umur Bukan Bukan Orang Yang Berumur Belum Tentu Dewasa Dewasa Itu Respon Kehidupan Respon Terhadap Kehidupan Bertanggung Jawab Berkomitmen Dan Berintegritas Coba Cek Itu Dia Bertanggung Jawab Tidak Dia Berkomitmen Tidak Dia Berintegritas Tidak Kalau Kamu Tidak Dapati Disitu Tidak Bertanggung Jawab Tidak Berkomitmen Tidak Berintegritas Maka Dia Belum Dewasa Dan Tuhan Tidak Mungkin Kasih Yang Jelek Ke Kamu Tuhan Kasih Yang Buruk Ke Kamu Tuhan Kasih Yang Sudah Dewasa Ke Kamu Karena Kamu Akan Menikah Yang Terakhir Bagaimana Kita Tahu Bahwa Dia Adalah Jodoh Kita Ini Dia Yang Ketujuh Adalah Karakternya Manis Karakternya Bagus Karakternya Lembut Karakternya Menyenangkan Ada Buah Buah Galatian 5 Ayat 22 Dan 23 Itu Terpancar Dari Dia Itu Buah Yang Keluar Dari Dia Itu Itu Paling Penting Karakter Bagus Ya Jadi Saya Ulang Sebelum Saya Tutup Saya Ulang Bagaimana Kita Tahu Dia Adalah Jodoh Kita Seiman Mengasihi Tuhan Yang Kedua Mengasih Ibu Sungguh Sungguh Yang Ketiga Orang Tua Keluarga Setuju Yang Keempat Kamu Memiliki Damai Sejahtera Sukacita Dan Keyakinan Yang Kelima Dia Memiliki Visi Tujuan Hidup Yang Kenam Dia Udah Dewasa Bertanggung Jawab Berkomitmen Berintegritas Dan Yang Ketujuh Karakternya Bagus Kalau Ini Kamu Temukan Saya Percaya Sangat Besar Kemungkinan Bahwa Dia Adalah Jodoh Tapi Kalau Salah Satu Ini Tidak Terpenuhi Mendingan Doakan Lagi Tuhan Doain Lagi Tanya Lagi Boleh Saya Bagikan Yang Boleh Saya Bagikan Dan Saya Berdoa Ini Memberkati Kita Dari Seri 1 Seri 2 Seri 3 Seri 4 Dan Seri 5 Dan Aku Berdoa Engkau Jadi Tajam Engkau Jadi Pekah Dan Engkau Jadi Tau Ini Yang Dari Tuhan Apa Tidak Dan Aku Berdoa Tahun Ini Mujijat Terjadi Atasmu So Tetap Suka Cita Teman Teman Jangan Silahkan Like Dan Share Kalau Teman Teman Terberkati Biar Orang Lain Juga Ikut Terberkati Dan Saya Berdoa Engkau Menemukan Pasangan Yang Sepadan Dari Tuhan Dan Tetap Andalkan Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Tuhan 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 Tuhan